Halo selamat pagi, ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu Selamat pagi teman-teman Ada orang-orang tertentu yang sering banget Kalau dia tuh mau berinvest tapi gak mau rugi Cuman dia gak mau repot Pokoknya gue mau invest aja tapi gue gak mau repot Gue gak mau mikirin kayak saham yang terlalu repot Saham ini saham itu Jadi ada orang yang memang mau berinvest di tempat yang aman Tapi gak mau repot Ada nih orang-orang kayak gini Nah gue ngalamin sendiri masalah kayak begini Nah solusi apa yang bisa diberikan untuk mereka Oke kita tawarin solusinya Kita bisa invest di reksadana pasar uang Yang memang udah salah satunya ya Kalau dia minta rekomen Gue saranin dia masuk di Indopremier Di Ipot Pay Di Ipot Pay Karena dana yang masuk ke sana Itu diinvestasikan Diinvestasikan ke reksadana pasar uang pilihan Jadi duit itu dimasukin Di sana duit itu akan diputer secara otomatis Tanpa harus pusing Jadi itu bisa menjadi alternatif paling aman Jadi dari pengalaman gue juga punya investasi di sana 70% dana gue Itu di sana sih cuan terus ya Kadang-kadang orang mikirnya The best kan tetap aja saham Padahal gak harus Gak harus saham Karena saham lo harus beli dan mencari Kalau memang Dia kan kadang-kadang untuk jangka panjang ya Ketika warnanya merah Atau namanya diskon gitu Kadang-kadang orang gak siap dengan kenyataan itu gitu Waduh minus Terus kemudian kapan harus nunggunya Nah alternatif sekali lagi Anda bisa gunakan Ipot Pay Dari Indo Premier Sekuritas Yang memilih Udah gak usah pusing Udah dipilihin reksadana pasar uang secara otomatis Nah hal ini akan membantu Anda Lalu pertanyaan berikutnya Kalau gue mau ikut dimana cara ngikutnya Nah cara ngikutnya buka aja ipotpay.com Tapi baiknya aplikasi ini Harus di install di HP Dan Anda daftar secara online Hanya dalam waktu 1 jam Anda udah bisa terdaftar Nah enaknya disitu Lalu aman gak ya gitu Nah disini menariknya Reksadana pasar uang Walaupun dia pakai ada aplikasinya dari Indo Premier Sekuritas Tapi duit Anda Tidak dimasukkan ke Indo Premier Sekuritas Tetapi di bank kustodian Bank kustodian itu ibaratnya ya Perusahaan Indo Premier itu Nitip duit di bank tertentu Nah biasanya bank yang dia pakai adalah bank BCA Bank BCA tau ya Bank BCA yang paling Nilai Apa namanya Customer engagementnya memang kuat Terus kemudian orang demen banget sama BCA Jadi gak bakal mungkin Gak bakal mungkin ngelepas juga Sahamnya terus naik terus ya Jadi kurang lebih itu Bank kustodian itu nitipin uang Tempat nitipin uang Tapi Anda gak bisa ngelakuin transaksi Melalui bank kustodian ini Gitu Oke Kalau Anda sekali lagi Anda tipe orang yang begini Maka saya sarankan Anda untuk mencoba Aplikasi ipotpay.com Yang dikeluarkan langsung oleh Indo Premier Sekuritas Silahkan mencoba Semoga bermanfaat Dan selamat cuan Salam cuan gue dari pagi Ini Lembu Tambun hanya di Jurnal Lembu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton